Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Banyak per Akhir-akhir ini Banyak akhir-akhir ini Yang sangat luar biasa Membuli, menghina Mencerca, memaki Ya Macam-macam lah Untuk menjatuhkan PTB Pertanyaan Pertanyaan Yang Sangat menggugah hati saya Pertanyaan yang sangat menarik bagi saya Itu begini Lebih banyak mana Korban lunas hutang Dengan Yang lunas hutang Di Eko Racing Nah ini pertanyaan yang sangat bagus Sekali Bahkan pertanyaan ini sempat diserang oleh Metra-metra Eko Racing Metra-metra di PTB Saya tidak akan menyerang Karena memang Apa namanya Istilah korban Nah Kita sepakati aja dulu Korban itu adalah orang yang Dirugikan gitu lah Gampangnya gitu Jadi memang banyak Metra-metra Eko Racing itu Yang menjadi korban Ya banyak Saya akui itu banyak Yang menjadi korban Dari Leader-leadernya itu banyak Karena apa? Karena banyak yang Memang Menghalalkan segala cara Agar Mereka closing Jadi banyak memang Menghalalkan segala cara Agar mereka closing Salah satunya ada Mereka agar bisa closing Bisa apa namanya Menjanjikan bahwa Setiap hari Setiap bulan Akan mendapatkan bonus Sekian-sekian-sekian-sekian Menjanjikan begitu Ada yang menjanjikan bahwa Dalam waktu sekian bulan Kita akan Bapak akan Apa namanya Akan Tembus reward Sekian-sekian Karena asalkan saya bantu Sekian-sekian-sekian Itu banyak Yang dijanjikan seperti itu Dengan harapan-harapan palsu Seperti itu Nah Jadi Intinya teman-teman Yang jadi korban Ya mungkin banyak Gitu kan Jadi korban PHP Program mimpi-mimpi Gitu kan Dengan Ya intinya Menghalalkan segala cara Untuk mendapatkan Untuk bisa closing Itu Ya yang kedua Itu adalah Mengatakan bahwa Produk-produk yang dijual Di marketplace Shopee Bukalapak Tokopedia Dan sebagainya Itu palsu Nah Kalau saya tidak mengatakan Itu palsu Ya Jadi Produk-produk yang dijual Di Marketplace itu Itu saya tidak mengatakan Palsu Insya Allah Ada yang Insya Allah Ada yang Asli Cuma kita tidak Tidak tahu Mana yang asli Mana yang palsu Kan begitu Nah Daripada kita Berjudi Ya lebih baik kita Pilih yang pasti Pasti Selah Gitu kan Lebih baik kita Beli di Di agen resmi PTB Agar kita tidak Tidak terjadi Perjudian Karena risikonya Nanti ya Ke mobil kita Kalau tanya disitu Apakah asli atau palsu Ya jawabannya Ada yang aslinya Juga ada yang palsu Begitu Saya tidak mengatakan Palsu semua Ini jujur Karena saya yakin Pasti ada yang asli Seperti yang Setelah saya Dijelaskan Di video-video Sebelumnya Nah Oleh sebab itu Memang Banyak yang Jadi korban Ada orang yang Dirugikan di PTB Ini Yang Banyak yang Dirugikan Mitra-mitra Yang Di PTB Akibat Menghalalkan Orang yang Nganjah itu Menghalalkan Segara Cara Untuk Atau Agar dia Bisa Closing Nah disitulah Pentingnya kita Untuk Apa nama Pentingnya niat Dalam menjalankan Bisnis Kalau sudah Niat kita Sudah baik Maka kita akan Menjalankan Bisnis ini Dengan baik pula Sehingga Kita Tidak Apa namanya Tidak Menghalalkan Segala Cara Tidak Membumbumbumbui Agar Apa namanya Eco Racing Ini Menjadi Bagus Diminati orang Itu Tidak usah kita Membumbumbui Pakai MSG Pakai apa Kalau Karena saya yakin Tanpa Membumbumbui pun Ya Bisnis ini Sudah bagus Gitu Pernak ini Laku Maka kita Tidak usah Lagi Bumbumbuin Gitu Kan Jalankan Apa Jalankan Aja Jalankan Aja Apa Adanya Biar Lebih Baik Nah Kalau sudah Menjalankan Apa Adanya Kita Sampaikan Apa Adanya Kita Sampaikan Produknya Apa Adanya Kita Sampaikan Bisnisnya Apa Adanya Tanpa Membumbu Bumbuin Apalagi Membohongin Insyaallah Tidak ada yang dirugikan Tidak ada yang dirugikan Begitu Artinya Apa Dalam Menjalankan Bisnis ini Kita Jangan Hanya Mengejar Suatu Keduniaan Saja Tapi Kita Harus Penaniatkan Untuk Membantu Umat Menyebar Kebaikan Kalau Memang Ada Apa Produk PT Bers Itu Bermanfaat Kita Sebarkan Manfaat Jangan Sampai Menjual Mimpi Mimpi Palsu Nah Biar Orang Itu Tidak Jadi Korban Kembali Lagi Kepertanyaan Lebih Banyak Mana Yang Lunas Hutang Dengan Korban Lunas Hutang Jadi Saya Sepakati Teman Kita Sepakati Teman Teman Bahwa Yang Korban Lunas Hutang Apa Namanya Korban Itu Adalah Orang Yang Dirugikan Nah Sejauh Ini Menurut Saya Yang Menjalankan Bisnis Dengan Tidak Brutal Untuk Meng-closing Orang Maka Maka Tidak Tidak Ada Yang Dirugikan Ya Menurut Saya Tidak Ada Yang Dirugikan Bahkan Tidak Ada Yang Korban Kalau Saya Begini Karena Apa Korban Itu Orang Yang Dirugikan Nah Sementara Di Eko Racing Itu Tidak Ada Orang Yang Dirugikan Kenapa Saya Meng-ngapkan Tidak Ada Orang Yang Dirugikan Karena Mulai Dari Atas Sampai Yang Paling Bawah Pun Itu Tidak Dirugikan Kalau Yang Di Atas Dapat Reward Itu Sudah Biasa Gitu Kalau Yang Di Bawah Tidak Dapat Mitra Ya Itu Hal Yang Biasa Juga Tapi Apakah Dirugikan Orang Yang Paling Bawah Tidak Kenapa Karena Kita Beli Produk 1 500 Kita Dapat Produk Senilai 2 Juta Kalau Kita Beli Produk 1 Juta Kita Dapat Produk Senilai 1 Juta 250 Ribu Artinya Apa Tidak Ada Yang Dirugikan Kalau Misalnya Kita Tidak Dapat Mitra Karena Di Sistem Jaringan MLM Itu Pasti Yang Lebih Difokuskan Adalah Fokus Mencari Mitra Tapi Kalau Seandainya Di PT Base Ini Kita Tidak Dapat Cari Mitra Maka Sesungguhnya Kita Juga Tidak Rugi Teman Apa Karena Kita Bisa Menjual Produk Dari PT Base Tersebut Dengan Harga Normal Maka Kita Sudah Untung 500 500 Nah Kalau Kita Kulakan Lagi Maka Kita Akan Dapat Potongan Harga Sampai 100% Contoh Nih Kita Kulakan 1.500.000 Kita Dapat Produk Senilai 3.000.000 Artinya Apa Per Box Kita Dapat Harga 125.000 Ketika Kita Jual Dengan Harga Normal Maka Kita Sudah Untung 100% 250.000 Untungnya Berapa 125 Artinya Kulakan 100.500.000 Kita Dapat Produk Kalau Kita Habis Dijual Itu Apa Namanya Kita Dapat Untung 100% Yaitu 1.500.000 Juga Nah Itu Keuntungan Kita Walaupun Tanpa Cari Mitra Terus Kalau Tidak Bisa Cari Mitra Tidak Bisa Jualan Mending Anda Tidak Usah Berbisnis Begitu Mau Diapain Produknya Ya Dipakai Sendiri Kalau Anda Tidak Bisa Cari Mitra Tidak Bisa Jualan Ya Pakai Sendiri Itu Sudah Risiko Orang Membeli Nah Mau Diapain Banyak Banyak Ya Mending Kalau Tidak Tidak Bisa Jualan Tidak Bisa Apa Namanya Tidak Bisa Cari Mitra Ya Sudah Beli ECR Aja Bro Itu Aja Kok Repot Gitu Kan Tidak Usah Bisnis Juga Namanya MLM Itu Kalau Tidak Mau Jualan Cari Mitra Kan Begitu Sudah Sudah Dari Dulu Seperti Itu Nah Jadi Teman Teman Kalau Dibilang Lebih Banyak Mana Yang Yang Jadi Apa Yang Lunas Hutang Dibandingkan Korban Lunas Hutang Maka Sesungguhnya Tidak Ada Yang Jadi Korban Disini Gitu Ya Jadi Pertanyaannya Itu Kurang Kurang Tepat Menurut Saya Gitu Jadi Bukan Korban Saya Mengatakan Kalau Di Eko Resi Di PTBS Ini Lebih Banyak Mana Mitra Yang Sudah Lunas Hutang Dan Yang Belum Lunas Hutang Maka Jawabannya Lebih Banyak Yang Belum Lunas Hutang Kalau Ditanya Lebih Banyak Mana Korban Lunas Hutang Dengan Yang Lunas Hutang Maka Disini Tidak Ada Korban Tidak Korban Kecuali Mereka Mereka Yang Berniat Untuk Menjadi Korban Nah Kalau Ada Mitra Yang Tidak Puas Dengan Produk Eko Resi Orang Tidak Puas Konsumen Tidak Puas Dengan Produk Produk Yang Ada Di PTBS Pondering Ada Di PTBS Metra Metra Yang Ada Di PTBS Ya Memang PTBS Ini Bukan Alat Pemuas Jadi PTBS Bukan Alat Pemuas Jadi Tidak Mungkin Semuanya Bisa Puas Dalam Rumah Tangga Saja Itu Tidak Semuanya Anak Anak Kita Itu Merasa Puas Dengan Kita Walaupun Kita Sudah Maksimal Melayani Mitra Kita Dengan Baik Walaupun Kita Sudah Berupaya Menjadi Ayah Yang Baik Tapi Tidak Semua Keluarga Kita Itu Merasa Puas Dengan Kita Ya Begitupun Dengan Di PTBS Ini Walaupun PTBS Ini Sudah Memaksimalkan Pelayanannya Dengan Baik Ya Tapi Tidak Mungkin Bisa Memuaskan Seluruh Mitra Mitranya Itu Tidak Mungkin Urusan Urusan Puas Ya Kita Bisa Kembali Ke Masing Masing Cuma Apakah PTBS Ini Memang Layak Untuk Kita Perjuangkan Layak Kita Apa Namanya Produk Produknya Ini Apakah Produk Produk PTBS Ini Memang Layak Untuk Dipasarkan Kita Tinggal Survei Survei Lebih Banyak Mana Yang Puas Dengan Produk Ecorecing Dengan Yang Tidak Puas Dengan Produk PTBS Produk PTBS Dengan Yang Puas Dengan Yang Tidak Puas Dengan Produk PTBS Kita Tinggal Survei Kalau Lebih Banyak Yang Puas Ya Sudah Harus Mengalah Yang Tidak Puas Kalau Lebih Banyak Yang Puas Berarti Layak Untuk Kita Bubahkan Ecorecing Begitu Mudahnya Oke Demikian Penjelasan Dari Saya Assalamualaikum Wr.